Supporter Arema FC, Aremania masih saja bandel yang mengharuskan klub berjulungan Singoedan tersebut merugi 50 juta rupiah. Kecerdikan Bernardo Tavares racik permainan PSM Makassar tanpa William Blem Pelatih Bernardo Tavares tuai pujian karena kecerdikannya meramu strategi PSM Makassar yang tidak diperkuat oleh William Blem. Padahal di Liga 1 musim sebelumnya, PSM selalu kesulitan menang jika Blem absen. Hingga pekan ke-10 Liga 1 2022-2023, PSM menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan, meskipun William Blem tidak bermain sebanyak tiga laga. Pemain asal Belanda itu absen saat PSM menghadapi Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga Dewa United. Hasilnya, Juku Eje tetap bisa meraih kemenangan dan tak terkalahkan. Saat melawan Arema FC, PSM menang 1-0. Lalu saat berjumpa Persebaya, PSM juga meraih kemenangan dengan skor 3-0. Namun, hasil terburuk hanya bermain imbang satu-satu saat melawan Dewa United. Ini membuktikan kecerdikan pelatih Bernardo Tavares meracik timnya. Padahal William Blem itu otak permainannya PSM, kartu asnya PSM. Kata pengamat sifat bola Budi Arjo Talib. Berbeda di musim Liga 1 2021-2022, Blem absen nomor kuat PSM sebanyak empat laga. Di mana hasilnya melawan dua kekalahan dan juga dua kali imbang. Laga tersebut, masing-masing saat PSM ditahan imbang 0-0 oleh PSS Leiman dan tim yang terdegradasi musim lalu yakni Persiraja Banda Aceh. Kemudian, skuad Jukweja takluk 0-3 dari Persija, Jakarta dan kalah 0-1 dari Arema FC. Di bawah kendali Bernardo, tidak ada plem bukan masalah. Buktinya, PSM bisa menang juga tanpa plem. Terangnya, kecerdikan Bernardo dalam meracik skuad PSM juga datang dari mantan pelatih PSM yakni Hanafing. Menurutnya, pelatih asal Portugal itu tergolong sukses merangu PSM menjadi tim kuat dan mengandalkan pemain muda. Kelebihannya Bernardo, ia bisa memaksimalkan potensi para pemainnya. Selain cepat dalam menyerang, PSM juga menjadi tim yang sangat kuat pertahanannya. Paparnya, hingga pekan ke-10 Liga 1 2022-2023, PSM menjadi salah satu tim yang paling sedikit kebobolan. PSM yang kebobolan lima kali sama dengan yang capai Madura United dan Persija, Jakarta. Aremania Buat Manajemen Merugi Supporter Aremania, Aremania masih saja bandel yang mengharuskan klub berculukan Singoedan tersebut merugi 50 juta rupiah. Aremania kembali mendapatkan denda senilai 50 juta rupiah karena ulah oknum supporter yang menyalahkan flair. Oknum Aremania tertangkap menyalahkan flair saat pertandingan melawan PSM Barito Putra pada 4 September 2022 kemarin. Karena hal ini, Aremania Fc dijatuhi denda senilai 50 juta rupiah oleh Komdis PSSI. Bukan hanya Aremania Fc yang mendapatkan denda, lawan mainnya PSM Barito Putra juga mendapatkan hukuman denda. Hal ini karena lampu stadion padam saat official training tim Aremania Fc. Denda yang dijatuhkan pada PSM Barito Putra senilai 20 juta rupiah. Berikut daftar hasil Komdis PSSI dalam laga PSM Barito Putra versus Aremania Fc pada 4 September 2022 lalu. Seri lawan MU, ini ultimatum Jack Mania ke squad Thomas Doll. Kegagalan macen kemayoran menumbangkan Madura United memantik respon. Dan ultimatum The Jack Mania ke squad Thomas Doll jelang duel El Clasico antara Persija Jakarta versus Persibando. Ya, Persija Jakarta gagal mempertahankan tren lima kali meraih tiga poinnya di kompetisi Liga 1 2022-2023. Setelah imbang melawan Madura United, dia skor kacamata di Stadion Patriot Bekasi pada Sabtu 17 September 2022. Untuk dari hasil imbang antara Persija Jakarta versus Madura United kemarin malam, berdampak pada posisi kelas men Liga 1 2022-2023 sementara yang gagal mengkudeta posisi puncak sang lawan. Tim besutan Thomas Doll hanya berhasil meraih satu poin dari Persija Jakarta, hanya menggeser posisi Borneo FC di urutan keempat kelas main Liga 1 2022-2023. Andri Tani Ardiansa CS kini susah mengumpulkan 21 poin dari 10 kali penampilan di Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta dibawa asuhan Thomas Doll berhasil meraih enam kali kemenangan, tiga hasil imbang dan satu kali kekalahan. Sedangkan Madura United kini masih berada di posisi teratas kelas main Liga 1 2022-2023 sementara, di araihan 23 poin dari 10 kali penampilannya. Klub berjuluk Laskar Sapek Kerap ini berhasil mencatatkan tujuh kali kemenangan, dua kali hasil imbang dan satu kali kekalahan. Di lain sisi, beberapa supporter The Jack Mania pun angkat bicara usai hasil imbang yang dipetik Persija Jakarta melawan Madura United. Mereka meminta skuad Persija Jakarta asuhan Thomas Doll untuk langsung fokus menghadapi duel akbar pekan ke-11 Liga 1 2022-2022 melawan Persija Bandung. Komentar dan respon The Jack Mania tahu dalam kolom komentar unggahan pertandingan Persija Jakarta. Persis Madura United di akun Instagram resmi klub. Terima kasih telah menonton!